Oke, kenapa Ibu bertanya kapan kalian pertama menggunakan handphone itu karena Ibu ingin mengingatkan kembali kalian pada pertama kali kalian menggunakan handphone itu seperti apa Baik dilihat dari modelnya, aplikasinya, kemudian kita bandingkan dengan yang sekarang Itu modifikasi dari handphone tersebutnya sangat terlihat ya Coba kalian bandingkan, handphone kalian pada zaman kalian SD, SMP, dan sekarang SMA Apakah ada modifikasi? Ada, Bu Ada, Bu Dari tahapan-tahapan itu dapat kalian lihat bahwasannya adanya perubahan Perubahan zaman, dan sekarang perubahan zaman yang kita alami sekarang adalah di zaman modern Organisasi Zaman modern Jadi, kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena supaya kita mengetahui kabar yang terbaru atau bahasa kalian kabar milenial atau informasi yang milenial Zaman anak milenial itu pada zaman sekarang Jadi, kita sangat perlu sekali belajar materi ini Termasuk di bidang teknologi supaya kalian tahu, oh zaman sekarang itu seperti ini ya, model HP terbarunya Nah, itu kita di zaman modernisasi Baik, itu sedikit di depan supaya kalian bisa membuka pikiran kalian, wawasan kalian terhadap materi kita pada hari ini Selanjutnya Ibu akan Apa ini? Menyampaikan kegiatan kita pada hari ini Yaitu Kita melakukan diskusi yang akan Ibu bagi Satu kelompok itu terdiri dari lima orang ya Nanti Kalian berdiskusi Kalian menganalisis gambar Yang akan Ibu tampilkan nanti di PowerPoint Cara pengerjaannya Nanti akan Ibu kirimkan Bisa lewat WhatsApp Ataupun learning ya Kalian bisa akses di situ Kemudian Penilaiannya Seperti biasa Ibu menilai dari keaktifan kalian Dalam diskusi Baik Kalian bertanya, menanggapi, ataupun menjawab Pertanyaan Jelas nanti kalau kalian Paling aktif jelas ada reward yang akan diimbulkan kepada kalian Oke Selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint pada hari ini Ibu akan menampilkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gua ya, sambil dicek-cek jaringannya jangan sampai sendet ya. Belum, masih loading. Sudah terlihat kah? Belum, Bu. Masih loading, Bu? Ya, loadingnya ini lama sekali. Tidak bisa dibuka ini. Belum bisa ya? Masih loading? Masih, Bu. Masih, Bu. Belum bisa. Bu langi ya. Oh, ini mau. Sudah, sudah, siap. Sip. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah terlihat, Ibu ingin menampilkan gambar. Nah, di sini ada tiga gambar. Silahkan, kalian analisis gambar ini tentang apa. Di situ ada apa itu modernisasi. Jadi, kalian hubungkan ketiga gambar itu. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa modernisasi itu apa. Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan gambar satu, dua, maupun tiga? Ulun, dua, Bu. Gambar satu. Suaranya tolong dikerasi ya, supaya terlihat. Mikrofonnya dibuka. Apa nih? Ulun, dua, Bu. Ulun, gambar tiga, Bu. Ya, silahkan. Silahkan. Ayo, Sudah. Gambar satu tentang pembenggangi yang mendunia. Dimana dikuasai oleh dunia dalam perkembangan di bidang. Suaranya putus-putus. Tolong cari jaringan yang lebih bagus ya. Supaya lebih jelas. Oke. Gambar satu tentang pembenggangi teknologi yang mendunia. Gimana dikuasai oleh dunia dalam perkembangan di bidang teknologi. Oke, selanjutnya gambar dua. Gambar dua tentang perubahan bentuk dan aplikasi yang ada di dalam mua. Dari gambar HP satu sampai dengan dua belas. Mulai dari HP pencetannya seperti kalkulator berubah menjadi layar sentuh. Oke. Kemudian gambar ketiga. Tentang anak milenial yang merebaknya foto-foto selfie dan membuat TikTok demi kepukuliran mengikuti perkembangan zaman. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu modernisasi? Saya, Bu. Silahkan. Jadi, modernisasi dapat disimpulkan. Modernisasi adalah sebuah perubahan dari tradisional ke modern. Ada lagi? Modernisasi adalah ilmu sosial menunjuk pada sebuah bentuk terangkulasi dari keadaan yang kurang maju atau keuang berkembang keuang berkembang atau keuang maju ke agak yang lebih baik dengan alapan akan terdapatnya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmuh. Oke. Kesimpulan sangat bagus. Terus, dari yang dimaksudkan dengan apa itu modernisasi. Berarti kalian sudah memahami ya. Apa itu modernisasi? Di sini, pada PowerPoint itu menjelaskan bahwasannya benar sekali modernisasi definisinya adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya teresip tradisional menjadi modern. Berarti kalian sudah bisa ya dilihat dari gambar tadi menyimpulkan pengertian dari modernisasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian modernisasi menurut para ahli diantaranya. Di situ bisa kalian baca sendiri. Menurut Wijojo Niti Sastro. Kemudian menurut Sujana Soekanto. Menurut Wilbert Moore. Nah, itu kalian bisa baca sendiri di situ. Sudah ibu tampilkan. Selanjutnya, di sini ada gejala modernisasi di bidang pengetahuan dan teknologi, bidang agama, ekonomi, dan bidang politik. Selanjutnya, di situ dijelaskan dampak modernisasi. Pertama, dampak positifnya perubahan perlaku dan cara hidup masyarakat dengan IPTEC, perubahan nilai dan sikap ke arah positif, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Selanjutnya, dampak negatifnya, pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal, terkikisnya nasionalisme, bangsa, dan kesenjangan teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya penjelasan materi, sudah ibu bagikan link-nya di WhatsApp group ataupun e-learning, nanti bisa kalian akses di situ. Ada yang penjelasan berupa link YouTube-nya sekaligus sudah ada, modulnya juga ada, modul atau bahan aja-nya sudah ada, jadi kalian bisa akses di situ. Kemudian, silakan ditanyakan terlebih dahulu soal tentang materi kita pada hari ini. Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Bu, modernisasi ini apakah membawa dampak yang sangat negatif nantinya? Silakan, ada yang bisa menjawab. Dewi, silakan dijawab. Pertanyaan Heni tadi, Dewi. Menurut saya, modernisasi tergantung tergantung kita, kita sendiri. Apabila kita mengikuti jaman, sesuai modernisasi, kita harus dapat memilih dan memilah yang mana yang baik, yang dapat diikuti, dan yang mana yang tidak baik, yang tidak diikuti. Mungkin itu saja menurut saya. Sekian dan terima kasih. Sudahkah lagi yang ditanyakan? Bu, ijin saya, Bu. Silakan. Ijin bertanya, di jaman modern seperti ini, sekarang ini hanya sekali pengaruh budaya barat yang menjadi panutan di kalangan maja, di mana posisi akan mengalami perubahan dari sikap dan perilaku. yang saya tanyakan, bagaimana sebagai seorang pelajar tidak terbawa derasnya modernisasi? Oke, ada lagi? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? pada hari ini, nanti kalian bisa akses di WhatsApp group ataupun di e-learning ya. Silakan, kalian diskusikan, dan kalian analisis gambar yang sudah disediakan pada PowerPoint bagian akhir ini. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Jati diri bangsa di tengah berasnya serangan globalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan negara berkembang karena ketidaksetaraan digital untuk desain dan layanan penyampaian layanan digital tidak dapat menjangkau orang-orang yang terjaminalkan. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan negara maju dengan memiliki pengimbangan teknologis terutama inovasi terhadap aplikasi smartphone atau memberikan peningatan atau kemajuan pada tiap negara. Semoga dapat dipahami. Perkenalkan nama saya. Karena pada desainya. Karena pada desainya pada negara maju menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan teknologi ekonomi. Terima kasih. Selamat menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi ekonomi. Selamat menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi ekonomi. Silahkan selanjutnya. Siapa lagi giliran yang presentasi? Siapa lagi? presentasi gambar yang tadi, Kak Bu? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menganalisis mengenai gambar satu dan gambar dua. Ada pun perbedaannya negara maju dengan negara berkembang. Pada gambar satu sangat terlihat majunya perkembangan teknologi, teknologi, dan industri yang memunculkan dan menghadirkan seperti pada gambar satu kereta api dan robot-robot canggih. Ini dimunculkan dari masyarakat negara maju yang pendidikannya benar-benar sangat diperhatikan agar generasi mendatang bisa memunculkan suatu atau sesuatu yang membawa kemajuan serta pertumbuhan penduduknya. Sedangkan pada negara maju, pertumbuhan penduduknya lebih rendah, lebih lambat karena masyarakatnya sedikit dan kesejahteraan masyarakatnya lebih terjamin. Sedangkan pada gambar dua, terlihat pertumbuhan penduduknya meningkat, namun dalam segi pembangunan kesejahteraan serta tempat tinggal kurang mensejahterakan rakyat, diakibatkan pertumbuhan penduduknya yang tidak terkendali yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat mengalami kemunduran. Nah, dari dua gambar tersebut, terlihat perbedaannya terletak pada pertumbuhan teknologi kesejahteraan serta pertumbuhan penduduknya yang semakin meningkat di negara perkembang dan teknologi pun tidak seperti negara maju yang semakin canggih. Silahkan, kalau ada yang ingin tanyakan. Perkenalkan, nama saya M. Haryadi, izin bertanya, mengapa Indonesia masih termasuk negara berkembang dan apakah Indonesia bisa menjadi negara maju? Bu, saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Nama saya Dewi Anissa Ulih Rahmi, saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Karena tidak meratanya pendapatan serta kualitas atau kesejahteraan penduduk masih rendah atau dalam tahap perkembangannya. Indonesia memiliki potensi jadi negara maju karena sumber daya yang melimpah memiliki kerberagaman budaya yang bernilai tinggi. Angka harapan Indonesia terus meningkatkan setiap tahunnya, meskipun belum batas minimum. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana, Muhammad Haryadi? Sudah jelas jawaban dari kelompok dua tadi? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas. Ibu, sudahi untuk diskusi pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cukup aktif sih, kita beri aplos untuk teman-teman kita yang mempresentasikan hasil diskusnya. Temu-teman. Ibu mau mendengar semangatnya mana? Bawa. Senyumnya mana senyumnya? Semangat, Bu. Saya tidak kelihatan dengan diskusi hari ini. Ibu beri dua jempol untuk kalian ya. Saatnya, Ibu umumkan pemenang untuk diskusi pada hari ini. Dilihat dari keaktifannya, dilihat dari kejelasannya tentang materi yang sudah disampaikan. Dan itu diraih oleh kelompok dua. Terima kasih. Terima kasih. Mana nih? Terima kasih. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan. Soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini, kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp, grup, ataupun e-learning. Silakan kalian buka di situ. Kerjakan tepat waktu dengan semangat kejujuran tinggi ya. Oke, selanjutnya silakan beri kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya? Ulun, perkenalkan nama saya Jana Tunaima. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Di situ sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu modernisasi adalah kondisi di mana perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Yang mana modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan yang akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Diungkapkan pola modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Tingkatkan teknologi dalam membangun modernisasi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Untuk tugas silakan dikerjakan dan nanti apabila tidak mencukupi KKM, kalian akan remedial. Selanjutnya silakan kalian refleksikan untuk kegiatan hari ini. Silakan siapa perwakilannya. Saya, Bu. Silakan. Dengan mempelajari materi modernisasi akan membuat kami memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Khususnya di bidang teknologi banyak sekali perubahan-perubahan atau modifikasi dengan perbandingan dari dulu sampai sekarang. Untuk kedepannya, supaya dapat menerapkan materi yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang ingin merefleksikan untuk kegiatan hari ini? Atau Kani, boleh? Ayo, Kani. Kani, langsung. Nopal? Nopal, nopal. Untuk kegiatan hari ini gimana? Atau Kani, Jaya. Kalau tidak ada, kalian jangan pernah bosan ya mengikuti pembelajaran pada hari ini khususnya dengan materi modernisasi. Kalian tetap bisa menjadikan pelajaran ini untuk nantinya dapat mengimplementasikan materi pembelajaran modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi minggu depan, kita pelajari tentang pembelajaran dengan kompotensi dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.